Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya berdoa semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup dalam kasih. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 24, akhir jaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih itu adalah kekuatan di masa yang sukar. Kasih satu dengan yang lain hari ini di akhir jaman itu sedang diuji. Kalau saya dan saudara-saudara mengasihi, maka akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia ini. Karena kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sedang gelap. Dan terang itu adalah identitas saya dan saudara sebagai orang percaya. Dunia tidak bisa melihat kasih Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi di antara kita, dunia tahu, dunia melihat bahwa Allah mengasihi mereka juga. Kekuatan kesaksian kalau saya dan saudara saling mengasihi di antara kita, kalau saya dan saudara saling memperhatikan satu dengan yang lain. 1 Yones 4 ayat 7 mengatakan demikian, Saudara-saudara ku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan, Saudara-saudara ku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah, lahir dari Allah, mengenal Allah. Jadi kalau saya dan saudara sebagai orang percaya, Tidak saling mengasihi Kita tidak mengenal Allah Artinya, kalau kita tidak mengenal Allah Maka saya diragukan pertobatannya Diragukan kelahiran barunya Kenapa kita tidak saling mengasihi Karena kita egois Kita berpusat pada diri kita sendiri Aku, aku, aku Dan akhir zaman firman Tuhan Maka manusia tidak tahu mengasihi Dan tidak mau berdamai Hubungan merupakan prioritas yang utama Dalam kehidupan saya dan surat Itu jauh lebih penting daripada konflik Jadi kalau saya dan surat menyelesaikan konflik Berarti mengasihi sesama kita Mengasihi saudara-saudara kita 1 Yohanes 2 ayat 10 Mengatakan demikian Barang siapa mengasihi saudaranya Sesamanya artinya juga Ia tetap berada di dalam terang Dan di dalam dia Tidak ada penyesatan Jadi kalau kita hidup dalam kasih Kita itu bisa menerima orang tanpa secara Saya dan surat bisa menerima Siapa saja dalam kehidupan kita Kenapa? Karena kasih itu tidak menuntut Kasih itu rela berkorban Kasih itu melupakan kesalahan orang lain Dan ketika kita hidup dalam kasih Ada sukacita Ada damai sejata Dalam kehidupan saya dan saudara Kalau saya dan saudara hidup di dalam kasih Kita selalu ingin memberikan yang terbaik Bagi orang lain Saudara Kalau kita hidup dalam kasih Kita suka mengutamakan orang lain Kepentingan orang lain Lebih utama Daripada Daripada kita Kenapa saudara? Kalau kita lihat Yesus adalah pribadi Yang bisa menerima siapa saja Yesus adalah sahabat Orang berdosa Yesus adalah sahabat Pemungu cukai Ya Sakyus Yesus juga sahabat perempuan Samaria Yang bertemu di sumur Yaakub Dan hanya perempuan ini Saudara Bertobat Dan memberitakan injil Kasih Yesus adalah Kasih yang tanpa syarat Kristus mati ketika saya dan saudara Masih berdosa Berarti kasih Kristus adalah kasih tanpa syarat Kekuatan kasih Itu mampu membuka tangan seluas mungkin Untuk menerima siapa saja Merangkul siapa saja Dalam kehidupan saya dan saudara Yesus memberikan teladan buat kita saudara Supaya apa? Supaya saya dan saudara Meniru keteladanan Yesus Supaya saya dan saudara Hidup di dalam kasih Tadi 1 Yones 2 ayat 10 mengatakan Barang siapa mengasih saudaranya Ia tetap berada di dalam terang Jadi kalau kita mengasih saudara kita Keluarga kita Sesama kita Atau dalam komunitas orang percaya Saudara Ia tetap berada di dalam terang Tapi kalau saya dan saudara gagal Mengasih saudara kita Mengasih keluarga kita Sesama manusia Berarti kita tidak hidup di dalam terang Seringkali saudara Kita lupa Kita tidak hidup di dalam terang Berarti saya dan saudara Hidup di dalam kegelapan Jadi kalau kita gagal Mengasih sesama kita Kita tidak bisa bicara Bahwa kita ini terang Kita adalah terang Tidak bisa Kalau kita gagal mengasih sesama kita Saudara Kita tidak bisa bicara Bahwa kita hidup di dalam terang Kalau kita gagal mengasih saudara kita Saudara Berarti kita sedang menyangkal Identitas licitas Saya dan saudara Sebagai orang percaya Sebagai terang Dan esensi daripada terang Adalah mengasihi Hidup di dalam kasih yang perlu kita lakukan Di dalam kehidupan saya dan saudara adalah Kita harus Kita harus saling menasehati Bukan saling menghakimi Memberi nasihat ketika hidup Seseorang hidup saudara kita Sedang menyimpang Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dia berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Kita harus menasehati dia Bukan kita menghakimi dia Kita memberikan nasihat kepada dia Supaya dia kembali kepada jalan yang benar Supaya dia kembali kepada firman Tuhan Saling menasehati Memberi nasihat kepada mereka Bukan menghakimi Saling memberi semangat saudara Karena hari ini banyak anak atau orang yang patah semangat Karena keadaan hari-hari ini Salah satu cara iblis berkata Salah satu cara iblis untuk menghancurkan hidup kita Supaya kita patah semangat dalam hidup kita Sehingga kita tidak memiliki kekuatan dalam hidup kita Kita tidak bergairah lagi bekerja Kita tidak punya keberanian Untuk melihat masa depan Padahal masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan Bahkan kesehatan kita bisa menurun dalam kehidupan kita Mari kita saling menasehati Memberi nasihat saudara Untuk hidup dalam kasih Memberi semangat kepada mereka Yang hari ini sedang patah semangat Di dalam kehidupannya Karena di dalam Yesus ada pengharapan Yang kedua Hidup dalam kasih yang perlu kita lakukan Dan adalah saling mengampuni Ephesus 4 ayat 32 mengatakan demikian Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Yesus telah mengampuni kita Kita harus saling mengampuni Kenapa? Pengampunan itu penting Apalagi di masa sukar Kita memang tidak lepas daripada masalah persoalan Bahkan gesekan-gesekan dalam kehidupan kita Tapi kita harus sadar Ketika terjadi gesekan Kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain Baik di dalam peluangga Maupun di dalam pelayanan Baik dimanapun kita berada Kenapa kita harus saling mengampuni? Karena Kristus telah mengampuni Saya dari saudara terlebih dahulu Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Tuhan berapa kalikan Aku harus mengampuni seorang yang bersalah kepadaku? Tujuh kalikan? Yesus berkata Tujuh puluh kali tujuh kali Kalinya berapa? Artinya Pengampunan tidak terbatas Ketika kita berbuat dosa Kita bertobat kepada Yesus Tuhan mengampuni dosa-dosa kita Dan Tuhan Tidak memperhitungkan lagi Tapi kita harus bagian kita Harus kita bertobat Siapa dulu? Dulu kita hidupnya tidak benar Masa lalu kita Tapi kita sudah diampuni oleh Tuhan Dosa-dosa kita Pelanggaran kita Sekarang pun diadaan Keadaan masa yang sukar Mari kita saling mengampuni Satu dengan lain Kalau kita hidup di dalam kasih Saudara Maka kita akan saling menasihati Memberi nasihat Memberi semangat Dan yang kedua Kalau kita hidup di dalam kasih Saudara Kita saling mengampuni Pada Tuhan terlebih dahulu Mengampuni saya dan saudara Mari saudara Akhir zamannya kita hidup Di dalam kasih Dan kita percaya Ketika hidup kita di dalam kasih Kita sedang menjadi terang Di tengah-tengah dunia Yang sedang gelap ini Dan nama Tuhan Ditinggikan Dipermuliakan Lewat kehidupan Saya dan saudara Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Terima kasih